Intro Halo insertizen, Mimin balik lagi nih, dimana lagi kalau bukan di 5 berita populer seperti biasa. Pasti penasaran kan ada apa aja? Langsung aja deh Mimin kasih tau. Sidang perceraian Vena Melinda dan Ferry Irawan digelar hari ini. Untuk pertama kalinya, Vena ketemu sama keluarga Ferry setelah kasus KDRT. Vena datang ke pengadilan agama Jakarta Selatan ditemani Atala, Roro Fitria dan dikawal wanita dari Ormas Pemuda Pancasila. Sementara Ferry yang lagi di penjara diwakilin sama sang ibu Hariati dan adiknya Maya. Momen awkward gak bisa dihindarin saat Vena bertemu ibu Ferry di ruang mediasi. Tapi akhirnya Vena menyapa dan menyalami ibu Ferry, lo insertizen. Sebelumnya ibu Ferry sempat ke rumah Vena tapi gak boleh masuk jadi gagal ketemu deh. Sidang mediasi perceraian Vena dan Ferry hari ini harus ditunda. Hakim meminta Ferry Irawan harus hadir di sidang selanjutnya. Istri mendiang Ustad Arifin Ilham sekaligus ibu Alvin Faiz, Umi Yuni ternyata beneran udah nikah lagi. Pernikahan Umi Yuni dikonfirmasi sama ibu Ustad Arifin Ilham, Nur Hayati atau yang akrab di Sapa Mama Nur. Umi Yuni nikah sama pria bernama Abah Agam setelah 4 tahun menjanda. Mimin denger-dengar nih Umi Yuni dan Abah Agam udah nikah dari tahun lalu. Padahal sebelumnya isu Umi Yuni nikah lagi udah dibantah sama adiknya lo insertizen. Kalau kata adik Umi Yuni, Abah Agam udah kaya bagian dari keluarga mereka. Kabar Umi Yuni nikah lagi ini muncul di tengah kisru tanah wakaf. Salab TikTok Clara Sinta menebus mobil yang ditarik Debt Collector. Setelah sempat ricu, Clara Sinta memilih untuk melunasi tagihannya. Lewat Instagramnya, Clara Sinta menunjukkan dirinya membayar lebih dari 200 juta. Setelah lunas, Clara Sinta langsung datang ke tempat mobilnya disita oleh Debt Collector. Mobil Alphard itu sekarang udah aman di tangan Clara Sinta beserta surat-surat kendaraannya. Batalnya pernikahan Boy William dan Karen Vandella menyisakan tanda tanya. Ternyata pembatalan itu terjadi bukan tanpa alasan lo insertizen. Ibu Karen Vandella akhirnya angkat bicara dan membeberkan penyebab anaknya gagal menikah dengan Boy William. Benar, benar, benar. Itu kan keputusan di anak, menjalani hidup juga anak ya kan. Kecuali anaknya yang gak bisa ngelepasin. Terus dia punya unak-unak masih ingin gitu. Nah itu kita sedih sampai gak jadi married. Ini kan semua keputusan di Karen juga ya. Karen yang gak mau melanjuti pernikahan. Dia juga happy dengan diri dia sekarang. Apalagi sekarang udah ada calonnya. Song Joong Ki mencurahkan isi hatinya. Dalam wawancara sama majalah GQ, Song Joong Ki ngaku frustasi dengan rumor miring soal istrinya Katie Lewis Saunders. Walaupun awalnya cuek, tapi ternyata Song Joong Ki lama-lama jadi kesel. Untungnya Katie selalu menenangkan Song Joong Ki. Karena sikap Katie itu, Song Joong Ki memuji istrinya yang penuh kebaikan dan sangat mempercayainya. Sejak Song Joong Ki go public, emang banyak rumor miring soal Katie dan hubungan mereka. Gimana-gimana, hot banget kan berita populer hari ini? Kalau masih butuh berita selebriti lainnya, langsung aja download aplikasi Insert Life di App Store dan Play Store. Kalau mau lebih gampang lagi, bisa akses website Insert Life ya. Mimin pamit dulu, kita ketemu lagi besok. Bye-bye! Intro 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 selamat menikmati